Halo teman-teman semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat saat menonton video ini. Ketemu kembali dengan saya, Bas Tobi. Pelaut merupakan profesi bagi orang yang bekerja di laut. Baik itu profesional, maupun yang hanya sekedar menangkap ikan. Nah, di dunia pelaut tentu banyak sekali hal-hal unik, lucu, menegangkan, dan juga hal-hal konyol atau aneh terjadi. Di video ini, saya mau berbagi beberapa pekerjaan aneh yang sering diucapkan dan dilakukan para pelaut. Check it out. Yang pertama adalah ngelocowire. Wah, ini pekerjaan apa ya? Jangan negative thinking dulu ya guys. Ini adalah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh kru kapal, terutama deck departemen. Pekerjaan ngelocowire ini paling sering diucapkan dan dilakukan di kapal yang memiliki kargo crane. Yang terdapat banyak wire, karena crane-nya digerakkan oleh wire. Karena wire ini sering bergerak dan bergesekan, ketika digunakan, maka perlu dikasih pelumas. Dan pelumas yang dipakai adalah gemuk atau gris. Nah, untuk melumasi wire yang bentuknya bulat, maka kru akan naik ke atas dengan membawa gemuk. Lalu wire ini akan dilumuri gemuk, yang digenggam dengan gerakan maju dan mundur. Sehingga disebutlah pekerjaan ini ngelocowire. Pekerjaan aneh kedua adalah ngurut pipa. Apalagi ini ya, pipa kok diurut. Apa pipanya masuk angin? Ya, tentu tidak ya teman-teman. Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh Departemen Mesin. Karena di kawar mesin terdapat banyak sekali pipa, yang ukurannya sama, tapi arahnya berbeda-beda. Untuk mengetahui arah dari awal sampai akhir pipa tersebut, maka pipa ini kita urut, agar tidak kehilangan jejak. Jadi bukan diurut atau dipijit ya teman-teman. Hal aneh ketiga adalah nyogok cooler. Kerja apa lagi ini ya? Sogok menyogok tentu tidak bagus ya teman-teman. Kecuali untuk para pelaut. Karena pelaut, terutama Departemen Mesin, sangat suka dengan sogok menyogok. Tapi yang disogok itu adalah salah satu bagian mesin, yaitu cooler. Mau tahu caranya? Ini adalah cooler atau pendingin. Dan media pendingin yang digunakan adalah air laut. Sehingga saluran airnya mudah kotor bahkan sampai sumbat. Untuk itulah cooler ini harus disogok atau ditusuk-tusuk. Agar kotoran-kotoran yang menempel lepas. Sehingga coolernya bersih dan bagus kembali. Jadi bukan disogok pakai duit ya guys. Yang keempat adalah masuk ke dalam mesin. Untuk membersihkan bagian dalam. Wah, gimana lagi nih ya? Kok malah disuruh masuk ke mesin? Emang bisa? Nah, ini adalah lubang-lubang yang disebut dengan inspection holes. Dari sini kita bisa intik ke dalam bagian mesin. Tapi masuknya tidak melalui lubang ini ya guys. Maksudnya lewat lubang yang lebih besar. Pekerjaan ini dilakukan ketika mesinnya dalam ke dan stop untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam. Sekaligus untuk memeriksa dan mengukur piston ringnya. Hal lain yang terdengar aneh adalah kapal kencing. Lah, emang kapal bisa kencing? Kalau ada yang tahu pekerjaan ini apa? Boleh ditulis di komentar ya guys. Mungkin kalian berpikir kok thumbnailnya helikopter? Aneh ya? Oke guys, terima kasih sudah menonton dan nantikan hal-hal aneh lainnya. Klik tombol like apabila suka videonya. Salam pelaut Indonesia. Salam pelaut Indonesia.